Halo teman-teman, kali ini kita sedang berada di dalam kabin dari All New Toyota Sienta dan kali ini Sienta yang kita ulas adalah tipe V nah berhubung kita waktu di EMS kemarin sudah membahas eksterior dan interiornya maka sekarang kita akan membahas performa dan impresi berkendaranya jadi buat kalian yang belum sempat menyaksikan video kami, langsung buka aja di link ini oke dan sekarang kita coba cek seperti apakah Toyota Sienta ini kita mulai dari posisi mengemudi nah jog dari pengemudi di Sienta ini dia mempunyai pengaturan sliding, reclining dan juga cepat diatur ketinggiannya melalui head adjuster di sebelah kanannya cuma head adjusternya ini masih manual, model pompa gitu jognya sendiri yang digunakan cukup empuk, cukup nyaman ini bener-bener yang mencerminkan sebuah mobil keluarga banget gitu kalau kenyamanannya ya terus dari segi dashboard, desainnya pun cukup bagus, modern speedometer, odometer gitu juga desainnya futuristik kesannya nah untuk di tipe V ini kita tidak akan menemukan pengaturan MID di sebelah kanan karena itu hanya ada di tipe Q sedangkan untuk di tipe V ini anda mendapatkan audio switch control di sebelah kiri yang dapat terhubung langsung kepada head unit berukuran 7 inch layar sentuh yang ada di sini dia mendapatkan AC dengan model auto dan untuk transmisinya pada tipe V ini tersedia pilihan manual 6 percepatan dan CVT sedangkan unit yang kita coba ini adalah CVT untuk head unitnya sendiri dia cukup lengkap kalau kita lihat di sini dia ada internet, ada mirroring jadi kayak model mirakas gitu ya telepon dan dia bisa HDMI, USB, radio, AUF cukup lengkap dengan tampilan yang juga cukup oke bahkan ada di sini Toyota Move yang menampilkan info-info tentang mobil anda ini kalau kata orang Toyota Sienta yang hadir di Indonesia ini sedikit disesuaikan jadi misalkan ada ini nih tuas persnelingnya kalau misalkan kalian pernah melihat interior dari All New Sienta yang di Jepang itu ada di dashboard jadi kayak Honda Freed gitu ya nah kalau di Indonesia dipindahkan di bawah cuma masalahnya adalah dia tidak sedikit terlalu rendah kalau buat saya loh sebetulnya kalau menurut Anda tidak masalah ya oke tapi kalau buat saya ini tidak terlalu rendah dan yang kedua adalah dia mendapatkan ground clearance yang lebih tinggi sekitar 2 cm daripada Sienta yang ada di Jepang dan nampaknya itu menjadi pertimbangan Toyota karena tahu sendiri kan lihat jalanan di Indonesia kayak gimana jadi sedikit lebih tinggi mungkin jadi lebih bagus buat melebas segala macam medan cuman dengan bertambah tingginya tadi itu mobil ini kalau misalkan kita sedikit ngebut berakselotasi lebih dia akan sedikit muncul ke jalan lembut tapi ini wajar kenapa? karena ini adalah sebuah MPV dimana MPV memang tidak ditujukan untuk kebut-kebutan ya jadi lebih ke kenyamanan kalau untuk kenyamanan sih mobil ini dapat nah transmisinya ini sendiri dia walaupun CVT sudah ada teknologi sekuensial jadi bisa Anda lakukan secara manual dengan menggeserkan dari D ini ke posisi M sebagai mobil keluarga Toyota Sienta ini mampu mengakomodasi 7 orang penumpang di bagian row keduanya dia berbeda dengan Honda Freed jadi tidak mempunyai captain seat tapi dia joknya yang menampung 3 orang langsung row kedua dan row ketiga mempunyai pelipatan 50-50 dan untuk di row ketiganya kalau Anda membutuhkan ruang bagas yang lapang Anda bisa melipatnya dengan pengaturan dive beat jadi dia dapat disimpan di bawah lantai di bawah lantai yang jok kedua maksudnya jadi saat dilipat maka lantai di bagian belakang di bagasi akan lebih rata sayangnya adalah di row ketiga itu dia sedikit sempit kalau Anda adalah orang dengan postur tubuh besar atau mempunyai tinggi badan di atas 170 cm jadi lebih tepat untuk digunakan untuk anak-anak atau orang yang di bawah 160 cm tapi selebihnya untuk sebuah mobil keluarga Toyota Cinta ini cukup mengakomodasi dengan baik sekarang kita bahas mesinnya mobil ini menggunakan mesin berkode 2NR FE dengan tenaga 109 HP tenaganya sendiri saat di awal putaran karena yang kita review ini adalah tipe CVT maka dia tidak sedikit ada kedodoran di awal ya tapi saat sudah mencapai RPM tertentu maka dia mendapatkan performa terbaiknya mesin 2NR FE tadi dulu kan sempat ada beredar isu kalau Toyota akan menggunakan mesin baru berkode RNR yang diproduksi di Karawang ternyata bukan produknya adalah mesin 2NR FE ini dengan dual PPTI bicara soal peredaman All New Cinta ini mempunyai peredaman yang baik suara bising dari luar, road noise, atau suara mesin itu mampu teredam dengan bagus selain itu dia juga mempunyai suspensi yang empuk suspensinya ini benar-benar dipikirkan sekali untuk kenyamanan keluarga salah satu kelemahan dari All New Cinta adalah radius putarnya yang tidak sebaik Avanza ya jadi dia cukup pendek jadi kalau kita tidak mengambil ancang-ancang dengan bagus kadang-kadang tidak cukup nih jadi sedikit agak harus melebar saat mau berputar baru mendapatkan posisi yang pas betul kan? tidak sampai? untuk di tipe V ini dia mempunyai beberapa fitur penunjang keamanan yang walaupun tidak selengkap tipe Q ya tapi dia sudah cukup baik seperti misalkan dual SRS airbag lalu pengeremaan dengan sistem ABS dan EBD 4 rodanya ini sudah cakram semua jadi semakin menambah VD lah ya kalau mau bermanover kalau di tipe Q dia juga punya stability control ada heel stop asif juga nah ini di tipe V belum ada untuk harganya sendiri All New Cinta ini ditawarkan mulai dari 236 juta sampai 300 jutaan untuk yang kota Jogja ya on the road Jogja kalau Jakarta mungkin lebih murah lah oke itulah impresi kami tentang All New Cinta untuk lebih lengkapnya anda bisa mengunjungi website kami di www.ototainment.com follow juga akun sosial media kami di atototainment dan please like and subscribe channel youtube kami saya Desan Afian sampai jumpa pada review-review selanjutnya sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax